Laptop 2-3 juta buat pelajar? Ini dia pilihannya. Yo guys, Serah Gadget bersama Rah Krisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop harga 2-3 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di kuartal keempat tahun 2024. Nah, setelah sekian lama kita nggak ngebahas laptop harga 2-3 juta, sekarang kita kembali membahasnya. Tentunya kita udah bisa mendapatkan beberapa update ataupun produk baru yang rilis selama tahun 2024. Nah, berkat itu kita jadi bisa tahu dan bisa mendapatkan beberapa pilihan yang oke banget ya, terutama buat lo yang punya budget di 3 jutaan ini dan memang diperuntukkan untuk kebutuhan pelajar. Oke, kita akan langsung bahas ya, ada 5 laptop yang teman-teman bisa pertimbangkan sekaligus. Jadi, harapannya setelah nonton ini, teman-teman tahu mana laptop yang paling oke buat kebutuhan kalian. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu di channel RageJet. Dan kalau udah, sekarang kita langsung ke nomor yang pertama. Boom! Laptop 2-3 jutaan terbaik kuartal 4 yang pertama adalah Advan Solmen. Ad-van. Brand lokal yang setahun terakhir selalu berhasil menggegerkan dunia pasar perlaptopan Indonesia. Ya, lihat aja seri walkpost-nya, itu mantap selah harga cuy. Dan sekarang mereka menghadirkan Soulmate buat lo para pelajar dengan budget 2 jutaan. Dari segi desain, Soulmate ini memang nggak bisa dibilang tipis banget. Lumayan tebal bahkan ya, 2,2 cm. Tapi bobotnya masih oke, cukup ringan di 1,47 kg. Lumayan lah ya, masih bisa nyaman buat dibawa ke sekolah. Masuk ke performa, laptop ini ditenagai oleh Intel Gemini Lake N4020 alias Intel Celeron ya, dengan grafis Intel USD. RAM-nya sendiri berkapasitas 4GB DDR4 dengan storage 128GB e-MMC. Eits, tunggu dulu ya, meskipun storage-nya ini masih e-MMC, tapi dia memiliki slot SATA SSD. Jadi buat lo yang nanti ke depannya mau upgrade storage-nya biar lebih gede atau lebih kencang, bisa pakai slot SATA-nya ini. Ya, soalnya e-MMC agak kentang ya. Well, spek segini sih ya cukup oke lah ya buat kegiatan ringan kayak ngetik, browsing, ataupun streaming. Tapi jangan coba-coba buat render video atau main game. Ya, ini mending jangan ya. Nanti kalau nggak mau, ya nanti laptopnya melotot. Soal layar, Soulmate dibekali layar 14-inch HD TN yang udah cukup buat kebunuhan seri hari. Tapi ya kalau mau lihat visual yang tajem atau vivid ya, gonjreng gitu, ini ya pasti masih kurang. Sesuai harganya lah ya. Port-nya juga udah lengkap, ada 2 USB 3.2, 1 USB 2.0, 1 USB-C, HDMI, dan audiojet. Terus baterai 38Wh-nya juga bisa bertahan cukup lama, bisa sampai 6 jam pemakaian. Laptop 2-3 jutaan terbaik kuartal 4 2024 selanjutnya adalah Axio Hype 10. Yes, kita bahas lagi laptop lokal. Dan kali ini datang dari brand Axio. Dengan seri andalannya yaitu Hype 10, laptop yang juga oke banget buat lo para pelajar. Setidaknya ada 2 alasan utama kenapa Hype 10 ini bisa menarik. Pertama, Performa. Meskipun si PUE-nya B aja ya, yaitu Intercelerion N4020 dengan Intel UHD, tapi dari segi RAM dan storage-nya udah jauh lebih bagus dibanding si Advanced Soulmate. RAM-nya 8GB DDR4, yang mana ini merupakan RAM paling gede pada list kali ini. Terus udah pake SSD M.2 juga, dengan kapasitas 256GB. Udah sih, ini dijamin tugas-tugas sekolah bakalan bisa dikerjakan dengan lancar. Sat-sat-sat-sat. Jadi, tapi kalau males mah nggak jadi jet juga sih. Dari sisi desain, Hype 10 hadir dengan gaya desain modern, yang mana meskipun ini agak tebal 2 cm, tapi bobotnya masih tergelong ringan di 1,4 kg. Ya, untungnya masih enak lah ya, buat dibawa-bawa ke sekolah atau ke tempat ongkrongan. Soal layar sendiri, Axio Hype 10 dibekali layar yang oke aja. 14 inch HD berpanel TN, yang mana warna dan viewing angle-nya tentu kurang wow gitu ya. Karena ini masih TN, bukan IPS. Tapi ya wajar lah ya, dengan harga segini, kita bisa mendapatkan kualitas layar yang seperti itu. Yang mana sebenarnya udah oke lah ya, buat lo yang memang kebutuhannya buat nonton ataupun buat sekolah. Nah, Hype 10 membawa port yang tergolong lengkap. Ada USB-C, USB 3.0, USB 2, HDMI, dan audio jam. Baterai 38Wh-nya juga bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian. Tergolong cukup lah ya, kayak ngecas pagi, kemudian bawa sekolah pulangnya at least masih bisa. Laptop 2-3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advan E-Book X Transformer. Nah, ini dia laptop yang desainnya elegan dengan berat yang cukup ringan, 1,33 kg. Yang mana ini jadi cocok banget ya, buat lo yang suka bepergian. Walaupun tebalnya mencapai 1,98 cm, tapi desainnya ini tetap terlihat solid. Dan kece habis buat dibawa-bawa. Masuk ke bagian performa, Advan E-Book X Transformer ini ditenagai dengan prosesor Intel N100 dengan 4 core dan 4 thread. Prosesor ini cukup oke lah ya, buat kegiatan multitasking ringan seperti ngetik, browsing, ataupun streaming. Tapi ya, jangan berharap pake laptop ini bisa buat gaming atau editing. Soalnya grafisnya masih terbatas banget, masih Intel USD aja. RAM 4GB DDR4 2666MHz dan juga storage 128GB. EMMC emang ya cukup standar sih. Tapi good niche-nya adalah, laptop ini bisa di-upgrade RAM dan juga storage-nya. Jadi kalau lo mau performa yang lebih kenceng atau storage yang lebih lega, lo bisa upgrade pake slot yang ada atau lo bisa ganti aja. Kayak misalnya lo ganti RAM-nya atau storage-nya juga. Masih bisa, nggak ada yang on-board. Lanjut ke layar, Ibu X Transformer dibekali dengan layar 14-inch HD dengan panel TN. Jujur aja ya, kualitas layarnya ini nggak terlalu spesial, bahkan B aja gitu. Karena masih pake TN, yang mana viewing angle-nya masih kurang luas. Tapi kalau untuk kebutuhan nonton atau kerjaan harian sebagai pelajar, layar ini masih bisa diandalkan. Portnya sendiri udah lengkap ya, ada USB Type-C, USB-A-nya juga, HDMI, dan microSD reader. Jadi urusan colok-menyolok mah, ini udah aman banget. Baterainya sendiri berkapasitas 45,6 mAh yang bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Ini pengalaman cocok banget ya, buat lo yang pengen kerja di luar tanpa harus ribet, bingung gitu ya, cari colokan. Ya, aman. Laptop 5 jutaan terbaik selanjutnya adalah Zyrex Sky 232. Pilihan laptop lokal lainnya buat lo para pelajar. Ini bisa menarik karena faktor mendasar dari sebuah laptop itu udah terpenuhi di laptop ini, yaitu ergonomis. Barat laptop ini cukup ringan, 1,42 kg dengan kedebalan 2 cm. Jadi masih enak lah ya, buat lo yang mau bawa-bawa laptop ke sekolah. Nah, kalau soal performa sendiri, ini standar ya, dengan laptop sekelas 3 jutaan lainnya. Intel Celeron N4020 yang udah cukup buat kebutuhan ringan seperti ngetik, browsing, atau nonton film. Tapi ingat ya, ini laptop nggak cocok buat lo yang suka main game. Jadi, mending kalau mau main game di HP aja ya. Atau ya, pilihannya cari laptop yang kenceng. 3 jutaan nggak bisa cuy. Grafisnya masih Intel UHD, jadi ya nggak cocok ya buat aktivitas yang butuh performa grafis tinggi. RAM-nya 4GB on-board, dan sayangnya ini nggak bisa di-upgrade lagi ya. Tapi, lo masih bisa upgrade untuk storage-nya. SSD-nya ini bisa lo upgrade sampai 1TB. Bawaan storage-nya sendiri udah pake 64GB e-MMC plus SSD M.2 256GB. Ini artinya dual storage ya, yang mana udah cukup lah buat simpen file dan aplikasi penting. Nah, ngomongin layar, Sky 232 dibekali layar 14-inch IPS dengan resolusi Full HD dan 63% sRGB. Untuk kelas laptop 3 jutaan, kualitas layarnya ini tergolong udah oke banget. Bahkan bisa dibilang, salah satu layar terbaik di kelas 3 jutaan. Untuk urusan baterai sendiri, Zyrex Sky bisa beratahan hingga 6 jam pemakaian, bekat baterai 5000 mAh-nya. Terus port-nya juga udah lengkap. Udah ada 2 USB-A 3.2, kemudian ada yang USB 2.0-nya juga, HDMI tentu udah ada, dan kerennya lagi, ini udah ada USB Type-C-nya. Laptop 2-3 jutaan terbaik kuartal 4 2024 yang terakhir adalah Lenovo ThinkPad X280. Buat lo yang demen laptop ringkas tapi powerful, ini bisa jadi pilihan yang pas. Desainnya cukup elegan dengan berat cuma 1,27 kg dan tebal 1,78 cm. Jadi ini bakalan enak banget ya buat dibawa kemana-mana, apalagi buat lo yang suka mobile, suka loncat sana, loncat sini. Lanjut ke performanya, Lenovo ThinkPad X280 ini udah dibekali Intel Core i5-8350U dan grafis Intel UHD dengan UHD 620. Kombinasi ini bikin performanya udah tergolong oke buat kebutuhan sehari-hari, buat kerjaan maupun perkuliahan. Menurutnya kuliahan nggak pakai ini ya, berarti buat sekolahan. RAM-nya 8GB ya, udah DDR4-2660Hz. Ini udah cukup mumpuni buat nahan aplikasi sekaligus ya, intinya ya buat multitasking oke lah. Selain itu, ada storage SSD M.2 256GB yang pastinya bikin proses booting atau buka aplikasi jadi jauh lebih sunset. Memang bukan pilihan terbaik di list kali ini, cuma lagi-lagi udah oke lah buat kebutuhan standar kayak nonton atau ya buat kerja harian. Tapi untuk urusan kerjaan sehari-hari sih, apalagi dengan budget segini, harusnya ini oke banget lah ya. Dan bisa nyaman juga buat nonton film. Portnya lengkap banget. Ada 1 USB Type-C, kemudian ada USB A3.2 Gen 1, HDMI, dan juga Micro SD Card Reader. Jadi buat lo yang perlu colokan-colokan, ini udah mantep banget lah. Nggak usah pakai donggol. Baterainya sendiri bisa bertahan cuma 3 jam aja. Ya, memang nggak bisa terlalu awet sih, soalnya ini hitungannya laptop bekas. Jadi ya, enjoy aja lah bawa charger. Di tas masukin. Oh, juga chargernya kayaknya nggak terlalu besar. Jadi aman. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 2-3 jutaan yang teman-teman bisa lirik di kuartal 4 tahun 2024. List lengkap dari laptop tadi kita udah cantumkan di deskripsi ya. Dan juga di sana juga udah ada link pembelian. Kalau kamu mau beli lewat YouTube Shop juga bisa ya. Caranya ya, lihat aja tuh. Kayaknya nanti akan ada etalase di layar kalian. Kalian bisa scroll dan lihat produk-produk yang nanti kita bahas. Kita juga udah memilih toko-toko yang terpercaya. Apalagi YouTube juga nggak mungkin kerjasama dengan toko abal-abal. Jadi harusnya aman buat lo yang pengen belanja online. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Kalau lo suka, silakan like. Kalau nggak suka, disilakan aja. Kalau lo ada saran, masukan, atau apapun, silakan drop di kolom komentar. Terima kasih, dan kita akan jumpa lagi. Boom.